Jadi kalau self esteem itu adalah Keyakinan kita tentang potensi yang kita punya Untuk menyelesaikan tugas-tugas di pekerjaan itu Jadi hanya sampai ke seberapa yakin kita bisa menyelesaikan tugas-tugas itu Itu self esteem Nah kalau self confidence adalah kepercayaan diri kita Untuk melakukan semua hal yang kita percaya itu di real life Jadi lebih ke actionnya gitu Mas Judy Jadi kalau kita misalnya kita yakin nih Sebenarnya aku mampu sih untuk melakukan tugas ABCD Let's say misalnya teman-teman fresh graduate baru dapat proyek yang baru di-assign sama manajernya gitu ya Kita yakin sih kita bisa untuk mengerjakan itu Karena kita tahu apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu Tapi ketika sudah berhadapan dengan tantangan Ketika sudah ada hal-hal di luar kendali kita Nah kita mungkin tidak percaya diri untuk menyelesaikan itu Nah itu self confidence Terima kasih Hasil kerja kita akan menjadi tanggung jawab kita Tapi kadang-kadang karena kita melihat Bertemu dengan orang-orang yang jauh berpengalaman Kemudian juga mereka yang lebih senior Ada rasa ketidakpercayaan diri muncul dalam diri kita Nah apa yang mungkin di awal perlu kita sampaikan nih kepada para fresh graduate ini Mbak Sarah Oke jadi mungkin buat teman-teman fresh graduate ya entah itu fresh graduate yang S1 atau mungkin yang S2 Ada yang namanya memang self confidence yang mungkin biasanya itu jadi turun Karena kita cemas dengan pekerjaan baru kita Nah itu sebenarnya hal yang sangat-sangat wajar terjadi Benar banget kata Mas Yudi bahwa ada transisi nih dari kehidupan kita yang biasanya sangat organize ya Di kampus kita ada kegiatan segala macem ya Dan tiba-tiba masuk ke tempat kerja yang dimana itu sangat struktural Lalu kita punya beban kerja yang baru Kita punya teman kerja yang baru juga Yang mungkin usianya juga berbeda cukup jauh dari kita gitu ya Dan juga kita mungkin belum punya banyak pengalaman di pekerjaan itu Jadi transisinya ini salah satu sumbernya adalah rasa khawatir atau cemasnya ya Yang membuat mungkin kepercayaan diri kita jadi turun Atau kita jadinya kurang pede untuk bisa speak up di tempat kerja kita yang baru Nah sebelum kita bisa jadi pede Berarti kita harus note down dulu nih Kira-kira apa sih hal-hal atau potensi dari dalam diri kita Yang bisa dikembangkan atau yang bisa kita maximize lagi di tempat kerja baru kita saat ini Nah mungkin nanti kita bisa bahas nih Mas Yudi Ada yang namanya SWOT analysis ya Mungkin SWOT itu kayak kesannya lebih ke bisnis Manajemen Manajemen ya Tapi sebenarnya itu bisa juga kita pakai untuk menganalisis diri kita sendiri Tentang apa kekurangan, kelebihan, oportunitas atau potensi yang kita punya Dan juga mungkin faktor-faktor di luar diri kita Yang bisa jadi hambatan dalam pengembangan diri kita di tempat kerja yang baru Dan mungkin ini yang mostly teman-teman fresh graduate suka lupa Karena biasanya kita selalu ingat yang jeleknya aja dari diri kita Oke, Mbak Sarah sebelum kita bahas lebih dalam kesana gitu Tadi Mbak Sarah sempat menyebutkan ada self-confidence dan self-esteem Ini apa bedanya antara kedua hal ini Mbak Sarah? Wah menarik banget Mas Yudi Jadi kalau self-esteem itu adalah Keyakinan kita tentang potensi yang kita punya untuk menyelesaikan tugas-tugas di pekerjaan itu Jadi hanya sampai ke seberapa yakin kita bisa menyelesaikan tugas-tugas itu Itu self-esteem Nah kalau self-confidence adalah kepercayaan diri kita untuk melakukan semua hal yang kita percaya itu di real life Jadi lebih ke actionnya gitu Mas Yudi Jadi kalau kita misalnya kita yakin nih sebenarnya aku mampu sih untuk melakukan tugas ABCD Let's say misalnya teman-teman fresh graduate baru dapet proyek yang baru di-assign sama manajernya gitu ya Kita yakin sih kita bisa untuk mengerjakan itu Karena kita tahu apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu Tapi ketika sudah berhadapan dengan tantangan Ketika sudah ada hal-hal di luar kendali kita Nah kita mungkin tidak percaya diri untuk menyelesaikan itu Nah itu self-confidence gitu Nah menarik lagi nih Mas Yudi Mungkin nanti ya ada lagi Kalau orang yang percaya diri Di beberapa riset ditemukan juga Biasanya orang-orang yang punya resiliensi atau daya lenting yang tinggi ketika menghadapi hambatan-hambatan di pekerjaannya Gitu Mas Oke Resiliensi, daya lenting Ini berarti orang-orang yang selama ini sudah mengalami banyak ujian gitu ya Mbak? Yes Nah artinya ini harus dipersiapkan sejak dari kuliah Benar Gimana caranya untuk supaya sih kita menjadi sosok pribadi yang resilien Yang akhirnya kita bisa lebih confidence, lebih percaya diri Oke mungkin kita kembali lagi ke soal analisis tadi ya Oke Jadi ketika kuliah pertama penting banget buat teman-teman Ya calon fresh graduate atau mungkin teman-teman fresh graduate ya Kalau kita traceback lagi kan kalau yang udah lulus Mungkin bisa dari sekarang kita punya mentor Jadi kita bisa punya daya lenting yang tinggi Kalau kita punya role model atau orang yang memang bekerja di field itu sudah lama dan they know the game gitu ya Mbak Sidian Jadi pasti kita akan lebih mudah untuk tahu nih tadi soal analisis kita tahu dan kita punya perspektif dari mentor kita tentang apa sih kelebihan dan kekurangan diri kita Jadi penilaiannya lebih objektif gitu ya Contohnya kalau teman-teman fresh graduate ingin bergerak di bidang psikologi gitu ya Seperti ya kita dari teman-teman IPK gitu Maka penting banget dari kuliah itu punya mentor yang memang psikolog yang bekerja di bidang ini supaya kita tahu apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari profesi yang dijalankan dan juga dari personal psikolognya gitu Nah yang pertama jadi harus punya mentor Yang kedua adalah harus berani untuk eksplor di berbagai kegiatan yang ada di kampus atau bahkan kegiatan yang setelah di kampus Let's say misalnya kalau anak-anak kalau fresh graduate sekarang atau teman-teman mahasiswa sekarang kan udah banyak banget yang masih di program internship Atau program ikut bootcamp atau mungkin program yang misalnya ikut penelitian dengan dosen yang sebenarnya itu juga meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa kita bisa loh berkarir di bidang itu gitu Atau mungkin ikut apa namanya project-project atau side project yang dilakukan oleh misalnya kakak tingkat kita gitu ya Nah yang kedua adalah harus mau untuk eksplor Nah yang terakhir adalah kadang kita tidak percaya diri karena mungkin kita nggak tahu sebenarnya kita maunya apa di tempat pekerjaan gitu ya Mas Yuri Jadi we often just go with the flow gitu teman kita masuk perusahaan A kita masuk tapi ketika di dalam langsung turun kepercayaan dirinya karena kita membandingkan diri dengan kolega kita yang lain gitu Jadi yang ketiga adalah harus tahu dulu sebenarnya kita ingin berkarirnya itu di bidang apa dan kenapa di bidang itu gitu Supaya apa? Supaya itu meningkatkan kepercayaan diri kita bahwa kita mampu untuk bersaing di bidang itu gitu Mas Yuri Jadi nggak bisa nih kalau misalnya ada yang bilang ah saya mah ngalir aja gitu ya Tanpa kita tahu apa sebetulnya tujuan kita dan kenapa kita ingin mencapai tujuan itu ya Kak Sarah Oke Benar banget Mas Yuri Satu pertanyaan sebelum kita break di segmen yang pertama ini Kalau kita bicara mentor tadi kan role model yang bisa kita jadikan teman diskusi memberikan kita masukan It means ini sosoknya ini memang harus real ya Atau misalnya punya role model tertentu yang seorang yang sangat terkenal yang mungkin tidak bisa kita reach Itu punya akan dampaknya akan seperti apa atau harus seperti apa role model yang dimaksud Mbak Sarah ini Apakah harus selalu ada orang yang kita kenal kita bisa diskusi dan kita bisa ngobrol atau seperti apa Mbak? Oke karena kita mau merasa lebih percaya diri dan kita merasa lebih capable di pekerjaan kita Akan lebih baik kalau mentornya itu adalah orang yang kita bisa reach out kapanpun kita butuh di every stage karir kita gitu Mas Yuri Nah kalau misalnya orang yang lebih ya mungkin orang terkenal gitu ya yang kita mungkin nggak bisa reach out Kita hanya bisa belajar dari mungkin cerita-ceritanya dia atau biografinya dia Dan kita mengambil sedikit kentisari dari apa yang dia pernah alami sebelumnya gitu ya Tapi tidak ada interaksi yang real gitu Jadi lebih baik sebenarnya mentornya adalah orang terdekat yang kita bisa reach out supaya kita bisa selalu merasa capable dalam melakukan pekerjaan kita Kalau ada momen dimana kita stuck gitu express graduate di tempat kerja yang baru ya Oke very interesting Mbak Sarah dan kegiatan kampus berarti memang pada saat kuliah sebaiknya jangan hanya kuliah di kelas saja gitu ya Jangan pupuk-pupuk ya berarti ya Betul-betul Terima kasih